BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memberikan kabar terkini terkait sikap pemerintah terhadap wajanan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM BBM bersubsidi. Isu kenaikan harga pertalit dan solar akan naik pada awal September 2022 menjadi perdebatan publik. Namun hingga kini belum ada kenaikan sedikitpun. Justru BBM non-subsidi mengalami penurunan. Presiden Jokowi menerangkan pemerintah masih melakukan perhitungan dengan seksama terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat beresmikan teknologi tambang FABG di PT. Preport Indonesia Mimika Papua pada Kamis 1 September 2022. Jokowi menunturkan BBM masih pada proses dihitung dan dikalkulasi dengan hati-hati. Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembayaran tiga tambahan bantalan sosial untuk masyarakat. Hal itu sebagai pengalihan subsidi BBM. Instruksi tersebut dipastikan dalam rapat terbatas. Rapat dipimpin Presiden dan diikuti sejumlah menteri terkait di kantor Presiden pada Senin 29 Agustus 2022. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk bantalan sosial tambahan ini sebesar Rp24,17 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal tiga jenis bantalan sosial untuk masyarakat. BLT diberikan sebesar Rp150.000, dikalikan empat kali. Total setiap penerimaan akan mendapatkan Rp600.000. Kedua, bantuan subsidi upah atau BSU akan diberikan kepada Rp16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Besaran BSU yang diberikan per orang sebesar Rp600.000 dan dibayarkan satu kali. Ketiga, bantuan sosial pemerintah daerah menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, sebanyak Rp2,17 triliun. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!